Airbus A380 adalah pesawat penumpang berbadan lebar yang diproduksi oleh Airbus, produsen pesawat Eropa. Pesawat ini mulai dioperasikan pada tahun 2007 dan menjadi salah satu pesawat penumpang terbesar di dunia. Pesawat ini dapat menampung hingga 853 penumpang dalam konfigurasi kursi kelas ekonomi tunggal. Jumlah penumpang biasanya lebih sedikit dari kapasitas maksimum tergantung pada konfigurasi kabin yang dipilih oleh maskapai penerbangan. Airbus A380 memiliki jangkauan terbang hingga 15.700 km yang memungkinkan pesawat ini terbang antara destinasi jarak jauh seperti London ke Sydney tanpa perlu transit terlebih dahulu. Airbus A380 memiliki panjang 73 meter, lebar sayap 80 meter, dan tinggi 24 meter. Berat kosongnya mencapai sekitar 277 ton dan berat maksimum lepas landas mencapai 560 ton. Airbus A380 dilengkapi dengan berbagai fitur modern seperti mesin yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sistem hiburan di setiap kursi penumpang, serta fasilitas kabin seperti restoran, bar, dan ruang istirahat untuk penumpang kelas bisnis dan first class. Airbus A380 digunakan oleh beberapa maskapai penerbangan terkemuka di dunia, termasuk Emirates, Singapore Airlines, dan Kantas. Hingga saat ini, sekitar 240 unit Airbus A380 telah dipesan oleh maskapai penerbangan di seluruh dunia. Boeing 747 seri 800 adalah pesawat penumpang berbadan lebar yang merupakan versi terbaru dari Boeing 747. Pesawat ini mulai dioperasikan pada tahun 2011 dan menjadi pesawat penumpang terbesar kedua di dunia setelah Airbus A380. Pesawat ini dapat menampung hingga 605 penumpang dalam konfigurasi kursi kelas ekonomi tunggal. Seperti halnya Airbus A380, jumlah penumpang biasanya lebih sedikit dari kapasitas maksimum tergantung pada konfigurasi kabin yang dipilih oleh maskapai penerbangan. Boeing 747 seri 800 memiliki jangkauan terbang hingga 14.815 km, yang memungkinkan pesawat ini terbang antara destinasi jarak jauh seperti New York ke Hong Kong tanpa perlu transit terlebih dahulu. Boeing 747 seri 800 memiliki panjang 76 meter, lebar sayap 68 meter, dan tinggi 20 meter. Berat kosongnya mencapai sekitar 233 ton dan berat maksimum lepas landas mencapai 447 ton. Boeing 747 seri 800 dilengkapi dengan berbagai fitur modern seperti mesin yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sistem hiburan di setiap kursi penumpang, serta fasilitas kabin seperti bar dan ruang istirahat untuk penumpang kelas bisnis dan first class. Boeing 747 seri 800 digunakan oleh beberapa maskapai penerbangan terkemuka di dunia, termasuk Lufthansa, Korea Air, dan Air China. Hingga saat ini, sekitar 150 unit Boeing 747 seri 800 telah dipesan oleh maskapai penerbangan di seluruh dunia. Boeing 777-X adalah pesawat penumpang berbadan lebar yang merupakan versi terbaru dari Boeing 777. Pesawat ini dijadwalkan mulai dioperasikan pada tahun 2023 setelah beberapa penundaan. Pesawat ini dapat menampung hingga 426 penumpang dalam konfigurasi kursi kelas 3. Seperti halnya pesawat lainnya, jumlah penumpang biasanya lebih sedikit dari kapasitas maksimum tergantung pada konfigurasi kabin yang dipilih oleh maskapai penerbangan. Boeing 777-X memiliki jangkauan terbang hingga 13.500 km, yang memungkinkan pesawat ini terbang antara destinasi jarak jauh seperti New York ke Singapura tanpa perlu transit terlebih dahulu. Boeing 777-X memiliki panjang 77 meter, lebar sayap 72 meter, dan tinggi 19 meter. Berat kosongnya mencapai sekitar 233 ton dan berat maksimum lepas landas mencapai 351 ton. Boeing 777-X dilengkapi dengan berbagai fitur modern seperti mesin GE9-X yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sistem hiburan di setiap kursi penumpang, serta fasilitas kabin seperti bar dan ruang istirahat untuk penumpang kelas bisnis dan first class. Pesawat ini juga dilengkapi dengan kokpit digital dan bahan material yang lebih ringan sehingga lebih ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. Boeing 777-X telah dipesan oleh beberapa maskapai penerbangan terkemuka di dunia, termasuk Emirates, Qatar Airways, dan Katai Pasifik. Hingga saat ini, lebih dari 300 unit Boeing 777-X telah dipesan oleh maskapai penerbangan di seluruh dunia. Terima kasih.